Perkenalkan saya Ibu Ina, biasa dipanggil Ina. Saya mulai awal produksi pusil, awalnya saya bantu dulu orang lain. Ada keluarga, saudara yang mengolah, dia ikut perhatian dan dia kerja. Karena dia kekurangan tenaga, dia panggil saya. Lalu saya datang kerja, tiga kali saya bantu dia. Lalu saya bilang begini, saya juga bisa kalau hanya hal seperti begini. Lalu dia kena punya usaha, dia bilang, oh boleh, bisa. Karena kami keluarga, dia panggil saudara, bisa. Saudara kalau mau usaha, boleh. Di situ awal sekali saya mulai kerja dengan saya, coba 85 buah kelapa. Saya ambil di sekitar lingkungan sini saja. Saya beli dari tetangga-tetangga yang punya pohon, kelapa, kelapa yang hijau. Di situ, karena saya tidak ikut pelatihan, saya banyak belajar dari internet. Untuk saya buat 85 buah ini, hasilnya kami konsumsi sendiri. Itu ibu saya, mama kandung, ibu saya, dia sakit tasma, terus ada gula, Sama punya riwayat TB, TB baru. Adik saya yang gusuh, dia punya riwayat tasma. Dia tidak pernah kalau musim hujan, dia tidak bisa kerja apa-apa. Dia cepat capek, dia cepat gosak. Lalu orang yang ketiga itu suami saya sendiri. Bapak itu tidak pernah dia sehat. Dalam satu minggu sehatnya itu paling tiga hari itu sudah sehat. Selebihnya itu sakit terus. Tapi ronsen, ternyata dia ada lambung. Dia ada lambung dan dia makronis. Dokter makronis, lambungnya sudah luka. Bapak, kami waktu itu beli obat. Tapi bapak, kami memilih minum fisio. Setelah bapak minum fisio, mama dan adik, mereka sembuh sampai sekarang. Di saat itulah saya rasa tertarik untuk harus bangun usaha ini. Saya harus kelola minyak fisio seperti orang lain. Dengan tujuan itu untuk menolong orang lain. Selain itu ada ekonomi flashnya. Itu seperti begitu. Memang kita di sini banyak sekali yang sudah buat minyak fisio. Mereka banyak yang menggunakan nama. Tetapi saya sendiri tertarik dengan fisio perawan. Saya kasih nama perawan karena di situ virgin itu kan perawan. Selain itu, kenapa saya harus kasih nama perawan? Karena dia murni adalah minyak fis kelapa, santan, sari kelapa, dan air kelapa. Selain dari fisio, mama juga ada punya usaha lain yang berbahan dasar dari fisio. Seperti sabun, ini sabunnya seperti ini. Belum dikemas, baru jadi. Ada minyak fisio yang sudah dikasih rempah-rempah. Ada minyak rambut juga yang berbahan dasar dari fisio. Jadi mama punya fisio itu terpakai untuk tiga produk ini. Minyak fisio itu untuk kesehatan, kesehatan, dan kecantikan. Jadi minyak fisio ini kita pakai untuk semua. Dan di segala umur. Jadi itu untuk penyakit apa saja. Sementara mama jual juga lewat Facebook. Ada jual juga lewat teman-teman di WhatsApp. Teman-teman di YouTube yang ada. Selain itu, mama apa perkenalkan, mama punya produk fisio ini lewat prosur-prosur yang mama buat. Dan selain lewat media, Bapak jual juga sendiri langsung berkepir di pasar. Langsung dengan masyarakat. Program dari Pertamina itu manfaatnya itu luar biasa banyak. Terima kasih banyak. Pertamina sudah indikannya dari tuan. Yang dimana mama punya izin industri sudah keluar. Izin halal juga. Mama terbentur dengan izin pom karena rumah produksi. Jadi Tuhan dengan adanya bantuan dari Pertamina, Mama sudah bisa rehat tempat di belakang. Yang tadinya mama bangun los. Sekarang mama sudah bisa kasih pilah bahwa ini bilik di sebelah untuk sabun. Jadi memang itu petunjuk dari dinas dari pom harus dipisahkan ruangan kerjaan. Jadi manfaatnya itu luar biasa. Sangat menolong sekali. Yang selama ini memang mama belum pernah minta bantuan dana ke pemerintah ataupun ke istansi yang lain untuk luar biasa. Lalu dari Pertamina.